Jadi sangat mubajir kalau pH kita tinggi tapi kita kebeli pupuk, ya tidak tersirap oleh tanaman. Ingin membuat video mengenai tabel nutrisi tersirap optimal pada pH media tanam. Sebelumnya untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya, bisa subscribe dulu channel saya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Di dalam tabel ini bisa kita lihat ada dua, satu media tanah dan satu lagi media cair. Media cair ini digunakan, tabel ini digunakan untuk teman-teman yang menggunakan sistem hidroponik untuk bercocok tanam. Selanjutnya bahasan kita hari ini kita menggunakan media tanah. Media tanah, jadi ini kita lihat di tabel ini ada unsur nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk bisa tumbuh. Untuk tumbuh ini sebetulnya ada 16 unsur yang dibutuhkan tanaman, teman-teman. Jadi yang di tabel ini ada makro dan mikro-nya. Makro-nya ini nitrogen, phosphor, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfur. Dan ada tiga lagi itu C, karbon, H, hidrogen, O, oksigen. Nah, jadi CHO ini tersedia di udara, sedangkan untuk makro yang ini kita harus berikan melalui pepuk. Selain makro, juga ada unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, itu zinc, iron, mangan, boron, koper, moltenum, dan sebetulnya ada satu lagi silika ya. Jadi ada total 16 unsur nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Jadi 16 unsur esensial ini sangat dibutuhkan tanaman untuk tubuh. Oke, kita lihat selanjutnya pH. pH media tanam ini bisa kita dapatkan menggunakan alat. Jadi teman-teman harus ukur menggunakan alat namanya pH meter. pH meter ini saya ada buat videonya cara menggunakan pH meter tanah. pH meter, teman-teman jangan salah pakai, dia ada dua. Satu pH meter tanah dan satu lagi pH meter untuk cair. Itu yang cair itu dia untuk nih di hidroponik. Yang untuk tanah itu dia alatnya beda. Ada di video saya, di playlist saya. Teman-teman bisa cari nanti. Jadi, bahasan pertama kita mulai dulu unsur nitrogen. Unsur nitrogen pada pH 5 itu tidak tersedia untuk tanaman ya, teman-teman. Jadi, teman-teman memberikan pupuk nitrogen sebanyak mungkin kalau pH-nya 5 itu tidak terserap tanaman. Jadi, sangat bupacir. Tapi, dia terserap oleh tanaman pada pH 6 sampai 8. Dan kita lihat yang kedua, pospor. Itu tidak tersedia untuk tanaman sampai pH 5,5. 5 sampai 5,5. Tapi, dia tidak, ya maaf, tapi dia tersedia lagi untuk tanaman pada pH 6 sampai pH 7,5. Dan pH 7,6 ini tidak tersedia untuk tanaman. Jadi, sangat bupacir kalau pH kita tinggi, tapi kita akan beli pupuk, ya tidak terserap oleh tanaman. Kita lihat yang ini, magnesium. Magnesium, magnesium ini dari pH 5 sampai pH 6,4. Itu kalau kita berikan sebanyak apapun, tanaman teman-teman itu tidak menyerap magnesium. Tapi, di pH 6,5 ke atas, ini terserap dengan optimal oleh tanaman. Teman-teman lihat, kalsium juga 5 sampai 6,4 tidak terserap tanaman. Tapi, 6,5 ke atas, terserap tanaman. Zinc itu 5 sampai 6,7 terserap tanaman. Dan, besi, besi pH 5 sampai 6,5 itu terserap tanaman. Jadi, besi ini, kalau medianya itu basah 6,5 ke atas, itu sama sekali tidak terserap tanaman. Ini sering terjadi di strawberry, ya teman-teman. Strawberry itu sering daunnya kuning-kuning. Di tempat saya juga begitu. Karena, mungkin saya terlampau banyak menggunakan sekambakar. Sekambakar itu pH-nya rata-rata 7 ke atas. Jadi, daunnya kuning-kuning. Tapi, ini bisa kita kalin. Kalau strawberry, kita lebih banyak menggunakan kokopit. Kokopit itu lebih asem. Besi sama kayak mangan juga begitu. Di pH 6,5, 6,6 ke atas, dia tidak terserap. Jadi, dari tabel ini kita lihat pH yang optimal itu di 6,5. Ya, teman-teman lihat. 6,5 ini semua unsur intrusi ini bisa terserap oleh tanaman. Jadi, teman-teman harus perhatikan nanti diukur dulu tanahnya. Pakai pH meter, 6,5 ya teman-teman. Usahakan 6,5. Kalau teman-teman yang media tanamnya di bawah 6,5, itu gimana cara nikannya? Teman-teman bisa nambahin dolomit, kapur dolomit, atau kapur bangunan bisa juga. Pakai asam umat bisa juga. Atau teman-teman perbaiki media tanamnya, campuran media tanamnya itu usahakan tambahin sekemakar, itu bisa naikkan pH. Terus, kalau media tanam teman-teman itu tingginya 6,5 ke atas, itu agak basah. Itu teman-teman bisa menggunakan medianya tambahin kokopit. Atau siram dengan asam nitrat, bisa juga. Oke, sekian video saya hari ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa tinggalkan nanti di komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.